Halo teman-teman, kembali lagi di video MikroTik Tutorial. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai wireless repeater. Penasaran? Mau tahu sekelengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di video MikroTik Tutorial. Jangan kembali lagi di video MikroTik Tutorial Fitur wireless repeater ini digunakan tentu saja untuk membuat sebuah repeater. Uniknya adalah kita hanya perlu menggunakan satu interface wireless fisik saja untuk membuat sebuah repeater. Jadi tanpa menggunakan dua interface wireless fisik, dengan fitur ini kita bisa membuat sebuah wireless repeater. Wireless repeater ini pertama kali muncul di versi 6.35. Awalnya, untuk menggunakan wireless repeater, kita harus menambahkan package wireless wrap. Tapi di perkembangan selanjutnya, di versi 6.37, wireless repeater sudah include ke dalam package wireless. Jadi tidak perlu menambahkan package wireless wrap. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek. Nah, disini saya menggunakan router RB931.2ND atau yang disebut dengan hub mini. Oke, nanti hub mini ini saya akan gunakan sebagai repeater. AP masternya dengan SSID training. Jadi, nanti untuk konfigurasi dasar ke arah internet, kemudian DHCP, layanan DHCP, sudah ada di AP masternya. Jadi, router hub mini ini hanya digunakan sebagai repeater saja. Oke, langsung kita remote. Router hub mini ini, dia sekarang menggunakan router OS 6.38. OS 6.38 berarti sudah fitur wireless repeater sudah include ke dalam package wireless. Kita lihat di sistem package. Nah, disini sudah ada package wireless. Untuk mencobanya, kita akan langsung pertama kali kita connectkan dulu wireless WLAN 1 di hub mini ini ke dalam AP masternya atau SSID training. Kita masuk ke tombol wireless. Kemudian kita aktifkan dulu WLAN 1-nya. Kita koneksikan dengan mode station bridge. Station bridge. Karena kebetulan AP masternya juga menggunakan mikrotik. Kemudian SSID-nya adalah training. Kemudian untuk menamai wireless hub mini kita supaya dikenali oleh AP master. kita bisa mengubah radio name-nya. Caranya, klik tombol advance mode disini. Kemudian kita pilih radio name. Kita ganti namanya menjadi repeater. dan kita play. Kemudian tinggal kita menambahkan passwordnya. Kita masuk ke tab security profile. Kita tambahkan. Kita namai namanya profile training. kita pilih modenya dynamic case kemudian WPA nya adalah citra web jangan lupa kita ubah di WLAN 1 security profile nya kita ubah ke profile training yang sudah kita buat tadi kalau sudah seharusnya WLAN 1 anda sudah terkoneksi dengan ap master atau indikatornya adalah ada flag R nya atau running langkah selanjutnya adalah membuat virtual access point nya caranya di tab wireless ada tombol tanda plus kita bisa klik disitu ada tombol virtual klik saja kemudian di tab wireless kita pilih modenya adalah ap bridge kemudian master interface nya tentu saja di WLAN 1 SSID dan password nya itu bisa anda samakan atau dibedakan itu bisa tapi disini saya akan SSID dan security profile akan saya samakan supaya nanti akan timbul efek roaming isi client nya SSID nya adalah training kemudian security profile nya kita pilih yang profile training tadi yang sudah kita buat kemudian kita apply saja langkah selanjutnya adalah ke menu bridge di sisi bridge disini kemudian kita tambahkan bridge nya kemudian ke tab port kita masukkan WLAN 1 kita ke dalam interface bridge kemudian kita tambahkan lagi WLAN 2 atau virtual AP tadi ke dalam interface bridge nah kalau sudah hub mini kita sudah bisa menjadi sebuah repeater nah untuk keperluan nanti agar AP repeater juga bisa di manajemen bisa di remote kita tambahkan IP nah pastikan IP address nya yang akan dipasangkan di repeater ini sudah dikeluarkan di pool DHCP di sisi AP master nya supaya tidak terjadi konflik dengan client wireless nya nanti kita masuk ke menu IP address kita pasangkan IP address yang sudah dikeluarkan dari pool DHCP nya contoh disini adalah 10 10 10 10 10 11 11 24 kita pasangkan di interface bridge karena WLAN 2 dan WLAN 1 sudah masuk ke dalam interface bridge oke kemudian supaya nanti hub mini ini juga bisa di remote dari jaringan lokal yang menggunakan beda segmen anda bisa tambahkan gateway nya IP root dan gateway nya destination nya ke 0.0.0.0 gateway nya ke 10 10 10 100 atau gateway di AP master nya kita apply kemudian untuk menamai hub mini supaya bisa terlihat bahwa ini adalah repeater kita namai masuk ke menu system identity system identity oke kita namai kita namai AP repeater oke oke kalau sudah kita tinggal tes saya akan koneksikan laptop saya ini ke SSID training saya cabut ethernet nya koneksikan saya onkan wifi saya saya pilih training password nya adalah citra web nah sudah terkoneksi untuk memastikan bahwa laptop saya ini terkoneksi ke AP master atau ke repeater kita bisa remote repeater kita melalui wireless nya kita bisa remote ya IP address nya tadi yang sudah kita buat kita masukkan IP address nya adalah 10 10 10 101 kita konekkan nah untuk melihatnya kita bisa masuk ke wireless di registration nah disini interface WLAN 1 hub mini sudah terkoneksi ke AP master nya kemudian WLAN 2 nya terkoneksi ke klien yang ada di area hub mini ini termasuk laptop saya cukup mudah bukan konfigurasinya karena memang hub mini disini hanya digunakan sebagai repeater saja konfigurasi manajemen dan sebagainya ada di sisi AP master nya wireless repeater digunakan untuk membuat repeater hanya menggunakan satu interface wireless fisik saja ini bisa dijadikan sebagai alternatif WDS wireless repeater bisa anda gunakan di sisi indoor maupun outdoor tapi karena hanya menggunakan satu interface wireless fisik anda tentu saja harus memperhatikan penggunaan antena nya anda harus menggunakan antena yang memiliki bukaan yang lebar paling optimal anda bisa menggunakan antena omni karena antena omni ini memiliki coverage area 360 derajat nah cukup sekian video mikrotik tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu di video mikrotik tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati